Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru Sendibudaya atas perkenannya meluangkan waktu di siang hari ini. Kebetulan hari ini saya tugasnya bukan menjadi Ketua MGMP tapi sebagai moderator. Bu Ana sebagai co-host katanya bagian admit-admit. Ya kebetulan untuk siang hari ini intinya kita silaturahmi. Alhamdulillah saya juga kangen melihat teman-teman ada yang pangling, ada yang makin teman-teman kayak saya, Pak Eko sama Pak Subuhan jelas guru besar juga semua kita. Ya anak tapi sama Bapak Indah tetap aja kecil kalau ketemu. Tapi Alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan silaturahmi kita di siang hari ini membawa berkah untuk kita semua. Untuk itu mari kita buka kegiatan siang hari ini untuk yang muslim mari kita dengan membaca basmala yang non-muslim menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ada beberapa agenda yang akan disampaikan. Yang intinya nanti kita ada pembahasan tentang kegiatan FLS 2N yang memang mau tidak mau ini harus kita laksanakan. Jangan sampai nanti mau ditunjuk sekolah ini ngirim ini, sekolah ini ngirim ini untuk ke provinsinya. Jadi supaya fairnya, insya Allah kita akan bicarakan teknisnya hari ini. Alhamdulillah kemarin rekan-rekan kita sudah berkumpul di Panitia Inti. Untuk tahun ini insya Allah ketuanya adalah Pak Din. Ini kebetulan Pak Dinnya belum nongol nih. Nah Alhamdulillah sudah hadir Pak Dinnya. Terima kasih Pak Din. Jadi nanti untuk ketua FLS 2N tingkat kota Depok, tahun sekarang adalah Pak Din. Insya Allah masih dibantu reng-rengan kami di pengurus MGMP Seni Budaya. Nah untuk agenda yang utama sebetulnya memang FLS 2N nanti untuk sharing-sharing. Kita laksanakan setelah yang utama dulu ya Bapak Ibu. Terkait RPP dan lain sebagainya. Saya yakin pasti banyak kendala di masing-masing sekolah. Apalagi dengan kegiatan PJJ kita yang di tahun ajaran baru ini. Betul-betul memang sangat hal yang baru. Mudah-mudahan mari kita cari solusinya bersama. Oleh karena itu mari kita mempersingkat waktu. Untuk Pak Din dipersilakan membantu rekan-rekan. Nanti dibantu Ibu Ana. Kebetulan sekretaris untuk kegiatan FLS 2N tahun ini adalah Ibu Ana. Jadi nanti Pak Din mau nggak dipersilakan Pak Din. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di morp form WFH ini kita selalu sehat selalu dan tetap semangat yang penting itu. Nah dalam beberapa hari ini kemarin saya baru menerima info bahwa pelaksanaan FLS 2N yang sekiranya saya itu tidak jadi ternyata jadi dan menggunakan sistem daring untuk penyeleksian awal seluruh kegiatan mata lomba. Saya juga, aduh ini bagaimana untuk menyikapinya. Ya, kemarin kami Panitia Inti langsung mengadakan rapat untuk membahas kelanjutan mengenai FLS 2N ini secara daring. Baik, untuk materi-materi selanjutnya nanti akan dibahas oleh Ibu Ana. Demikian, Ibu Ana silakan untuk memaparkan apa yang kemarin telah kita rapatkan bersama. Terima kasih. Silakan dilanjut Ibu Ana. Terima kasih Pak Din untuk sambutannya. Mudah-mudahan ya rencana kita tentang kegiatan FLS 2N dapat terlaksana. Jadi, maka untuk juknis dan teknis hasil rapat Panitia, Ibu Ana untuk di-share ke teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk daring ini, ini kita sudah rapat. Ternyata baru ada pemberitahuan baru berikutnya dari FSN bahwa mungkin hasil kita rapat yang hari Senin dengan yang hasil dari FSN itu tidak banyak perbedaan yang banyak hanya teknis saja. Jadi, saya hanya akan share dulu untuk tingkat kota Depok. saya share screen-nya dulu. Tihana agak putus-putus ya, Teh. Masa sih? Udah? Iya. Sinyalnya kayaknya itu matang di kampung sekarang ya sekolah aja ya. Dua-dua. Parah ya. Ya, Teh dilanjut ya. Udah? Nanti, nanti dulu. Ya, kita mulai saja. Untuk FLS Daring, kita memperbedaannya, kita tidak bertemu langsung. Waktu lombanya juga memang agak sedikit cepat. Mungkin dari pihak sana tidak memberikan waktu lebih banyak. Akhirnya mungkin sudah ada beberapa sebelum COVID itu kita sudah latihan dan sudah menseleksi anak. Sebenarnya saya juga agak ketika FLS itu ternyata jadi ketekannya, aduh gimana cara melatihnya. Tapi mau tidak mau tetap harus dilaksanakan. Ya, untuk temanya memang jadi berubah untuk FLS. Jadi semangat, menolak, menyerah, tetap berprestah rumah, dan jujur juara. Ya, ini agendanya bahwa kita ada di bulan Agustus untuk tingkat kota dan di September di provinsi. Sedangkan nanti untuk nasionalnya juga masih di bulan September, tetapi di akhir tanggal 21 sampai tanggal 26. Kemudian, karena ini penyesuaian adaptasi dan kita tidak membuat juknis sendiri, maka sudah ada surat pemberitahuan dari Pusat Prestasi Nasional bahwa untuk daerah 24 sampai 27 Agustus, provinsi di awal September nanti akan diberitahuan kembali. Ya, dan nasional tanggal 21 sampai 26 September. Jadi, waktu kita hanya dua minggu, per dua minggu untuk persiapan. Yang pemenang daerah, persiapan dua minggu untuk provinsi. Tidak sampai dua minggu malah. Ya, dari provinsi untuk nasional juga waktunya hanya dua minggu. Seluruh kegiatan pengembangan peserta didi, jadi harus semuanya virtual sampai tingkat internasional. Kalau ada yang sampai internasional, tapi FLS 2N itu hanya sampai tingkat nasional. Tata tertib umumnya sama sebelumnya, yaitu bahwa belum pernah menjadi juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, dan 3, di tingkat nasional. Jadi, kalau misalnya di tingkat di tingkat daerah sudah pernah yang juara 1 mungkin tidak diikutsertakan kembali. Mungkin sama di situnya saja. Cuma kan kita tidak ada harapan 1, harapan 2, dan 3. Nanti kita sepakat saja apakah yang sudah pernah juara boleh ikut lagi atau tidak. Untuk siswa kelas 7, terus lombanya untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Otomatis harus siswa tersebut. Jadi, jangan gara-gara karena corona, yang penting bagus. Padahal bukan. Kita kan tidak terlalu tahu data-data yang sebenarnya. Saat mengikuti lomba, nanti untuk para pemenang lomba dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah yang bersangkutan. Jadi, persiapannya nanti hanya mengirimkan video saja. Sedangkan untuk surat keterangan, itu nanti di saat para peserta lomba itu sudah ada hasil kemenangannya. Siswa terpilih sebagai peserta terbaik dilombakan pada tingkat provinsi. Kemudian, cabang lombanya sama. Kreativitas tari, musik tradisional, gitar duet, menyanyi solo, dan desain poster. Jumlah peserta untuk tari maksimal 2 grup. Kreativitas musik juga 2 grup, penyanyi solo 2 grup, penyanyi solo 2 peserta, desain poster, pelaksanaan lomba secara umum. Lomba dilaksanakan secara daring dari rumah masing-masing. Mengirimkan video tanpa editing untuk lomba yang bersifat penampilan. Dan video proses pengerjaan dan editing untuk lomba, desain poster. Jadi, kalaupun misalnya ada editing yang berkelompok, itu editing hanya menyatukan saja. Jadi, nanti anak-anak yang menari maupun yang musik tradisional itu, ternyata setelah dari video tutorial yang dari Pushpen, itu harus rumahnya masing-masing. Nanti baru disatukan menggunakan aplikasi. Tapi pada saat itu dia tidak terlalu banyak editing. Batas pengiriman video untuk tingkat Kota Depok, Senin 24 Agustus jam 23.59. Pernayaan lomba penyisihan dan penang oleh Kota Depok, Kota Depok. Kota Depok. Aku mau nyari sedal. Bolehkah aku meminjam sedal siapa saja? Itu ada yang nyari-nya siapa? Oh iya ini dia. Ya. Saya lanjutkan. Ya, penilaian pelaksanaan pelaksanaan yang lomba 25 Agustus untuk menghasilkan 10 terbaik. Disesuaikan dengan jumlah peserta. Jika jumlah peserta hanya 10 atau kurang, maka masukkan juta 2 dan 3. Jika lebih dari 10, hasil penyisihan langsung untuk yang yang lebih dari 10 itu otomatis nanti akan diperas menjadi 10. Pengiriman video babak final itu pada hari Rabu. Jadi, setelah babak penyisihan di hari Selasa yang 10 besar mengirimkan kembali videonya di hari Rabu. Batas pengiriman jam 23.59. Penilaian final dilaksanakan hari kemis dan langsung diumumkan pada hari itu juga pukul 12. Oke, kemudian ini ketentuan yang khusus untuk kreasi senitas teman yang sama seperti yang kalau kita luring kalau kita bertemu materi lombanya juga garapan tari kelopok sama dan bukan sebuah pemainan rasional atau sebagaimana bentuk aslinya. Jumlah peserta maksimal 5 orang. Musik iringan tari berupa garapan baru gunakan maskah garapan jenis dan sinopsis dikirimkan dalam bentuk kursus. Berarti video penyajian minimal 5 menit maksimal 7 menit harap menggunakan tripod pada saat proses perekaman untuk menerai blur dan ketidakstabilan. Tapi kemarin waktu kita rapat ini itu ternyata proses proses perekaman itu ternyata kita pikir bisa berkelompok. Ternyata dari video tutorial yang ada di pushpan itu file yang dikirimkan menggunakan nama sekolah si video tidak diperkenalkan production misalnya perkenalkan kami dari SMP sekian-sekian itu diisi videonya itu tidak diperkenalkan untuk jadi langkualitas suara dan gambar harap diperhatikan kostum atau busan yang akan peserta atau disesuaikan. Kemudian musik tradisional juga sama sebetulnya temanya sama terus instrumen musiknya yang digunakan adalah instrumen musik non elektrik cara perekamannya pun sama dengan tari tetap setiap siswa di rumahnya masing-masing baru di editing oleh gurunya atau oleh pelatihnya disatukan menggunakan aplikasi file yang dikirimkan sama tidak menggunakan nama sekolah tapi isi video tidak diperkenalkan menyebutkan nama sekolah kostum busana disesuaikan adalah pakaian daerah masing-masing gitar duet gitar duet juga sama nanti yang dikirimkan untuk tingkat kota depok hanya lagu klasik dan lagu daerah jadi langsung dua peserta lomba duet gitar ada dua peserta didik yang duduk di bangku sekolah menengah pertama boleh putra-putri boleh putra-putra boleh putri-putri instrumen gitar yang digunakan gitar klasik dengan senar gitar klasik nilon kostum pada saat tampil adalah seragam sekolah menggunakan celana panjang baik putra maupun putri bukan celana jeans dan harus dalam posisi bermain gitar klasik itu menggunakan stand foot durasi video maksimal 6 menit akumulasi untuk dua lagu harap menggunakan tripod pada saat perekaman dan menghindari untuk menghindari blur dan ketidakstabilan hasilnya dikirimkan tanpa ada proses editing maksudnya tidak editing itu ketika bermainnya tetapi ketika menyatukan videonya itu otomatis otomatis harus ada menyatukan menggunakan kinemaster yang seperti kemarin diajarkan Pak Subhan juga bisa jika perekaman menggunakan handphone harus dalam posisi portrait dan seolah-olah berhadapan dan disertakan juga jam dinding yang ada di sebelahnya jadi itu untuk maksudnya untuk kelihatan berapa menit dia melakukan penampilannya bahwa memang tanpa ada editing permainan pada saat tampil menggunakan nama sekolah tapi isi video tidak diperkenakan menyebutkan nama sekolah menyanyi solo menyanyi solo untuk babak penyisihan hanya menyanyikan lagu wajib bahagia ini kan ada ini saya lanjutkan ya kemudian video babak penyisihan menyanyikan lagu wajib secara utuh iringan menggunakan midi yang sudah disiapkan panitia video 10 peserta terbaik yang masuk babak final menyanyikan lagu daerah saja secara utuh boleh menggunakan iringan midi atau diiringi pelatih pengiring harus terlihat di dalam frame videonya harap menggunakan tripod pada saat perekaman untuk menghindari blur dan ketidakstabilan hasil dikirimkan tanpa proses editing jika perekaman menggunakan handphone harus dalam posisi porat jadi kalau untuk menyanyi solo itu hanya setengah badan jadi hanya dari apa tidak tidak full tidak full badan tidak sampai kaki jadi setengah badan saja file yang dikirimkan menggunakan nama sekolah tapi isi video tidak diperkenalkan menyebutkan nama sekolah ya posisi peserta setengah badan dalam katus desain poster untuk desain poster kalau kita lihat lagi di apa di video tutorial pushpan bahkan sama seperti gitar harus menyatakan jam dinding karena dari mulai awal awal pembuatan terakhir harus disertakan tetapi mungkin kalau untuk di depok sementara mungkin bisa bisa disatukannya nanti menggunakan kini master saja ya nanti kita lihat nanti saya kasih lihat untuk ada video tutorialnya ya untuk digital poster dibuat melalui rekaman teknik fotografi menggunakan program Adobe Photoshop CS6 dan Corel Draw X7 istilahnya dan disini mungkin ada yang menggunakan dua-duanya ada yang hanya satu dan menggunakan menggunakan video penyajiannya maksimal 5 menit proses editing pra-design mendesain itu yang kami rata pada hari Senin tetapi kita lihat dari tutorial jadi kayak lomba biasa malahan jadi di video-nya betul-betul full mulai proses sama pasca desain video maksimal 3 menit harus menyampai kesempasi sama menggunakan tripod untuk untuk perekaman kalau ini menggunakan apa dalam posisi landscape karena ketika dia bekerja harus terlihat lihat juga pesertaannya file yang dikirimkan dikirimkan menggunakan sekolah tapi terkenalkan menyebutkan nama sekolah nanti untuk kiriman file dan link nanti bikin saja biar gampang dikori mungkin ada atau mau ditayangkan dulu yang dari pushpen-nya video tutorialnya halo yang lain saya tayangkan padahal wifi tidak stabil ini memang ya sudah lah kita mau putus atau dilanjutkan jangan putus lah kita temen nanti wah yang mana dulu mau vokal atau mau gitar ya dari urut eh Pak Din ya sepertinya sarat saja ya Pak Din mau bicara gimana dulu disampaikan lupa itu dulu enggak apa-apa ya Tana mau dilanjut ya kebanyakan yang dibuka pusing sendiri kenapa dia digedein malah jadi lambat enggak maksudnya mau di fullscreen malah jadi lambat maaf Waiwai belum dibayar ini aku bingung kalau gitar duet dipisah harus pakai tempo dong harus pakai master tempo kalau gitar dipisah kalau enggak pakai metronom metronomnya kedengeran dong masuk video kita lihat ini yang ikuti seleksi LS2N SMP cabang lomba desain poster secara daring perhatikan tutorial ini sebagai penjelasan dalam mengikuti lomba desain poster tingkat nasional jangan lupa cuci tangan memakai masker dan jaga skip teh skip aja cepetin nah cepetin aja kita tidak melakukan ini dan cuci tangan lomba FLS2N lalu mempersiapkan sarana seperti laptop atau komputer dengan software Adobe Photoshop ataupun Corel Brow untuk mengerjakan desain poster siswa juga mempersiapkan alat tulis dan kertas untuk membuat rancangan awal desain poster terlebih dahulu yang terakhir adalah mempersiapkan smartphone dan tripod untuk melakukan video call dengan manitia atau dewan juri tahap desain siswa mengerjakan poster di rumah masing-masing secara mandiri tanpa bantuan siapapun guru atau orang tua diperbolehkan mendapingi jika berhubungan dengan uploading desain dan komunikasi dengan panitia atau dewan juri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan waktu pengerjaan poster selama 4 jam dengan rincian 2 jam awal pengerjaan tahap 1 kemudian istirahat selama 30 menit untuk mengupload proses karya setengah jari 2 jam berikutnya pengerjaan tahap 2 sampai desain poster selesai kemudian ada waktu 30 menit untuk mengupload karya akhir sebelum pengerjaan siswa mendownload gambar pada website yang telah disediakan oleh panitia saat lomba akan dilaksanakan poster dikerjakan pada bidang kertas potret atau vertikal dengan ukuran A4 dan 3 pangguan setelah itu siswa hanya boleh mengkombinasikan dan merekayasa gambar yang sudah disediakan oleh panitia secara digital desain poster yang sudah selesai disimpan dalam format jpg atau pdf dengan resolusi 100 dpi pengunggahan karya desain dilakukan 2 kali yaitu pada saat istirahat setelah pengerjaan tahap 1 dan pada akhir proses desain pada website yang tertera pada juknis dan juklat lomba fls2m tahap pasca desain sebelum mengunggah hasil karya desain poster pastikan identitas siswa lengkap seperti nama kelas asal sekolah dan provinsi pengunggahan desain poster disertai dengan konsep karya tertulis yang meliputi judul dan cerita desain perlu diingat kriteria penilaian meliputi ide 20% desain 15% estetika 20% rekayasa digital 30% dan dampak 15% berikut adalah contoh hasil desain poster fls2m 2019 tanggal pelaksanaan adalah 21 ya Pak Din itu perbedaannya di Puspen kalau dari Puspen itu virtual lombanya jadi langsung pada saat itu juga dia jadi langsung 24 jam itu betul-betul dari mulai pra sampai pasca itu hanya diberi waktu jeda 30 menit oke ya apa kesepakatannya kita mungkin ada teman-teman yang lain kesepakatannya kita mau mengikuti dari Puspen atau seperti yang kita rencanakan kalau menurut saya pribadi sih Bu Ana lebih baik kita ikuti juknis yang sudah dari Puspen yang itu aja bagaimana teman-teman yang lain mungkin ada tanggapan dari Pajel mungkin ayo suhu seni rupa jangan ngemil mulu Pajel jadi yang agak kesulitan mungkin kalau untuk kuasa itu kuasa itu agak nyedot banyak karena 4 jam mungkin kalau untuk tingkat untuk latihan nanti untuk petikat provinsi mungkin bisa seperti itu yang juaranya bisa langsung menggunakan aplikasinya langsung tapi sesuai dengan dari Puspennya sedangkan kalau untuk tingkat kota Depok apakah keberatan atau tidak dengan 4 jam berturut-turut kita virtual terutama anaknya ya karena anaknya kan harus ada di rumah karena kalau dari Puspen sendiri itu anak harus menghubungi kita saja via virtual Bu Anna Bu Ip pengen bicara kalau menurut Bu Ip karena ini masih kota Depok tidak apa-apa misalnya kita sesuai dengan yang sudah kita rapatkan untuk waktu terus untuk gambar juga kan itu harus dari panitia nah untuk untuk kota Depok sementara gambar juga karena situasinya seperti ini berdayakan berdayakan dari kita aja dari yang sudah ada dari panitia mungkin hanya logo kayaknya Bu logo kemandik Bu itu juga bisa download sama logo FLS 2N kayaknya tapi kalau misalnya kayak foto kayak gitu mungkin kita bebasin masing-masing iya bebas-bebas gimana jadi gambarnya bebas ya bebas ya kalau ngikutin dari Juknis memang Juknis yang Puspen memang kalau disediakan sama panitia dari mulai foto fotonya jadi tinggal edit aja anak-anaknya untuk kota Depok berarti mana ya ya silahkan saya mah ngikutin aja nanti kalau misalnya ada perubahan tinggal saya rubah lagi Juknisnya ya mungkin Anda disampaikan dulu kalau hasil rapat kita panitia ya karena ini kan kita pertama ngingat waktu kemudian mau tidak mau akhir Agustus ini kita sudah harus menentukan pemenang jadi kemarin kita ambil keputusan untuk kota Depok kita hanya cukup mengumpulkan video ya Bu Ana ya dari mulai persiapan kemudian proses dia dan kemudian hasil nah nanti yang membedakan untuk yang final nanti dia siap untuk menyertakan presentasinya kalau yang masuk final sama dengan vokal kemarin seperti itu ya ya nah mungkin itu seperti itu kalau rekan-rekan setuju seperti itu mungkin kita ketok palu supaya tidak berpanjang-panjang karena mau tidak mau kita harus mulai nyolek anak-anak nih ini sudah hamil dua minggu juga sudah sangat kesulitan cuma karena berbeda dari pushpan saja itu saja mungkin apakah mau mengejutkan nah itu saja mungkin seperti itu kebijakannya pilihannya kalau memang setuju yaudah kota Depok kita cukup mengumpulkan video seperti yang Pak Nitya siapkan nah kalau yang pushpan berarti kan agak repot banyak tahapan dengan harus 4 jam anak standby bagaimana yang lain setujunya untuk yang pushpan atau yang udah sesuai jungis kota Depok deh supaya tidak lama depok aja nah gitarnya ribet juga itu kalau misah-misah temponya ya iya makanya mana duet lagi kan paknya itu harus ambung harus nyambung kita lihat yang itu ya lihat yang apa lihat yang pushpan ya ya lagi teh yang gitar ya mau gitar dulu ya jadi gimana sebentar keputusannya depok aja kita udah kita depok aja teh depok aja dulu udah ada yang ngirim juga bagus itu ya udah tepet banget oke teh tepetin teh pastikan pencahayaan peserta melakukan pengambilan gambar di rumah rumah masing pastikan pencahayaan di ruangan saat pengambilan gambar kemadai atau terlambat pastikan kualitas video saat pengambilan gambar di rumah masing pada pengambilan gambar pada pengambilan gambar masing-masing 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 usaha berkonses masing-masing dan akan selamat menikmati videonya ke peserta gitar 2 peserta gitar 2 menerima video dari peserta gitar 1 dan mempelajarinya dengan peserta gitar 2 bisa memulai rekaman atau pengambilan peserta gitar 1 dan 2 mengirimkan hasil hasil rekaman videonya kepada pelatih guru pendamping maupun pihak sekolah pelatih guru pendamping maupun pihak sekolah menerima hasil video dari peserta gitar 1 dan 2 berikut tutorial pengeditan video dengan salah satu aplikasi yang tersedia pada saat penyatuan video pastikan kedua video sudah sinkron selamat menikmati dan berkodak hadir seperti itu jadinya disebut dua yang berhadapan jadi satu-satu dulu setelah itu baru disatukan ribet temponya ribet temponya mana ininya feelnya temponya masih lari-lari feelnya kalau mau kita read juga susah readnya seberapa iya betul kalau kuta depok udahlah kita sepakati intinya yang penting orang tua menyetujiri menembolehkan anaknya untuk minimal kalau ke sekolah ke sekolah atau ke tempat gurunya ke tempat gurunya sebetulnya direkam langsung berdua juga bisa sebetulnya kalau kita untuk kota depok gimana kan berdua juga banyak iya boleh terlalu banyak iya boleh saya kan cuma berdua cuman berdua betul masalahnya anaknya udah bubar nah itu masalahnya nah itu masalahnya tapi memang nanti resikonya resikonya nanti ketika kita untuk ke provinsi misalnya juara satunya nanti harus direkankan seperti itu nah itu itu baru nanti urusan urusan panitia itu iya ntar bisa diakali panitia kan ketua panitia padin jago ada pasuban bisa gampang itu mantar ada pasuban padin tenang dipotong nanti kita nyari juara satunya dulu iya videonya tinggal dipotong ntar satuin bedain background susah amat jamnya kiri kanan ada iya backgroundnya ada yang ngirim udah hebat sekarang malah ada yang ngirim kita udah hebat pokoknya udah gitu aja betul untuk kata depan punya disimpulkan saja jadi kayak yang nari coba kalau direkam itu gimana ceritanya iya satu-satu bingung lah temannya adep kanan adep kiri gimana coba susah kalau nari kan ada itu ada pola lantainya ini cuman kan posisi misalnya posisi piramid emang bener-bener besar piramid sebetulnya Tana Donny kan udah ngadep kepala sekolah nih nanya bu bolehkah kita ke sekolah intinya selama orang tua mengizinkan ada izin dari orang tua dan kita mengenai protokoler di sekolah juga boleh gitu kan cuman lima orang yang nari gak terlalu banyak itu tinggal disiasati izinnya masing-masing tindah gitu ya ya sama ayolah intinya begitu coba yang lain bagaimana tangkapannya mungkin maka padin itu berarti tidak menutup kemungkinan untuk peserta lain untuk hadir di sekolah ya artinya untuk latihan dan segala macem perekaman nanti tinggal teknis itu kan tinggal teknis masing-masing guru padinya intinya untuk kota Depok kita tidak kita abaikan dulu deh untuk perekaman yang terpisah nari dan sebagainya itu akan mempersulit guru dengan dua minggu ini sangat ribet lebih baik kita ambil kebijakan nanti kita tinggal lapor ke orang tua minta kebijaksanaan orang tua kalau perlu ya kita yang mengalah ke rumah orang tua yang boleh lebih baik itu kan teknis saya intinya untuk kota Depok ya bangga padin ketuanya kan kalau memang sepakat bersama kita ketok palu gitu padin gak usah dipersulit lah gitu ya bapak ibu semua sepakat setuju nanti yang menang yang ini yang menang seperti saya yang jadi sulit kita tak ada pasuban deh ada pasuban itu pada Amanda nanti malah pusing yang nyanyi solo potret juga itu apa namanya harus potret lurus berarti video ya kalau gitar tadi kan karena untuk disatukan nanti di itunya kan landscape kalau solo alasannya apa kayaknya sih nanti saya coba diputar videonya yang solo coba diputar ya bu Ip tadi di mobil udah sampai rumah aja itu lagi belajar nyetir eh pajal tasnya bawa air pajal lagi belajar nyetir tadi di dalam mobil kayaknya bu Ip seperti materi suara jernih empuk selain jenisnya ini gak usah ya berbeda ya masing-masing kalau lempuk ya yang empuk sama Donnie doang skip skip lebih maksimal dalam bernyanyi diupayakan tidak tegang macam pokalik nah ini potret eh landscape belum belum oh belum ini masih oh masih tutorial masih pilihan improvisasi dan dinamika keras dan lembut dapat dilakukan untuk penonton adik-adik sudah cukup jelas dengan tutorial tadi jika sudah berikut ini cara membuat video untuk dikirimkan kepada pihak kami Pusat Prestasi Nasional Kemdikbu bisa aja modelnya ya gue akan kasih tau kalian bagaimana cara membuat video menyanyi solo pertama-tama siapkan alatnya alat yang kamu butuhkan adalah satu buah smartphone jika memungkinkan gunakan smartphone dengan kualitas rekam gambar yang terbaik dia mah di OJ nih buat report model apa saja oh iya alat ini untuk menyanggah smartphonemu alat ini yang dilakukan betap resisi namun jika tidak memungkinkan kamu bisa gunakan alat atau media apa saja untuk menyanggah yang penting jangan sampai jatuh ya smartphone-nya satu buah alat rekam suara kamu bisa menggunakan alat perekam suara apa saja misalnya fitur postnya namun pastikan kamu menggunakan smartphone yang berbeda dengan yang kamu gunakan oh berarti boleh direkam dulu gitu ya nanti disatuin sama itu ya video ya oh si OJ dimana nih Mbak Oti muridnya Mbak Oti nih satu buah media pemutar musik iringan kamu bisa menggunakan keyboard laptop atau juga smartphone untuk memutar musik iringan namun jika kamu diiringi secara langsung tentu tidak menjadi musik lama suara kamu tetap terdengar jelas dan balance dengan volume musik nah jika semua alat sudah siap sekarang kamu tinggal rekan video musiknya dari laptop ternyata oh ilang-ilang tes suaranya teh speakernya mati-mati sinyal teh anak kali ya terputus-putus di desa jadi kalau untuk yang kalau vokal sebenarnya tidak terlalu sulit harusnya itu suaranya tadi boleh direkam terpisah ya kalau dia tidak live itu kayak nyanyi karaoke ya kayak karaokean boleh dari dia pakai aplikasi sendiri tadi itu dari laptop boleh dari keyboard juga biasa pakai media itu juga bisa jadi sebetulnya yang pasti kalau saya lihat dari video itu tidak boleh menggunakan mikrofon tidak ada mikrofon tidak ada suaranya murni dari suara anak itu sendiri jadi kalau sebenarnya kemarin hari Senin itu kita malah sudah kayaknya pakai mic sama pakai sound gitu ya kita waktu rapat kemarin itu seperti itu tapi begitu lihat yang di suspend ternyata malah tidak ada karena akan simul perbedaan beda ya mungkin suara belum muncul pakai mic jadi mungkin agak di tempat sepi itu kalau di hutan aja masih ada suara jangkrik itu jam 3 malam pakai itu tadi aplikasi kalau mau ngambil suaranya kayak tadi kan pakai aplikasi ngambil suaranya ntar tinggal satu ini sama videonya sama aja berarti tetap aja masuk juga suaranya iya cuman kan lebih jernih kalau begitu daripada langsung rekam begini pasti beda hasilnya itu tadi dia pakai aplikasi bukan dia nyanyi tadi pakai dari laptop tadi pakai aplikasi perekam suara tadi dia nyiapin HP satu lagi tadi loh ada tadi tadi dia nyiapin HP satu buat aplikasi perekam suaranya cepat tangin lagi ada tadi kalau menurut Bu Iid supaya lebih banyak peserta kembali yang kemarin yang udah kita ini aja tadi juga gitar musik tradisional kan kembali seperti apa yang di iniin nah untuk solo vokal juga udah aja langsung dia nyanyi diiringin langsung syuting tanpa editing udah seperti itu aja live 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 iya kan sama tadi juga musik tradisional kan aturan dari nasional satu 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 direkam gitar juga gitu kan satu 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 direkam tapi tadi bilang kan disederhanakan untuk untuk vokal juga disederhanakan saja mungkin yang ini yang tadi yang kita ulang yang tadi bisa menggunakan alat rekam suara oh dia pakai itu yang satu buat merekam suara satu buat video ntar dia nyatuin itu yang di HP ini ini gak wajib iya maksudnya biar lebih ini biar lebih bagus suaranya langsung langsung buat bunyi anak-anak langsung nyanyi gitu iya suaranya putus-putus diledekin katanya sampai dua-dua dekat pinggir kali beli di Pasar Agung banyak di Pasar Agung ntar beli suara jadi maksudnya hanya mengumungkinkan jadi tidak diwajibkan juga kalau ada menggunakan alat perangkat yang lain diperbolehkan kalau tidak juga tidak masalah sebetulnya lebih baik kita sepakati udah langsung aja live gitu aja suaranya keyboardnya ngalah dipelanin kalau bocah warna suaranya tipis susah tuh dipelanin juga sama kayak tadi gitar juga kan ketukannya susah kalau dibaituin bareng-bareng nanti maksudnya live live ini warna suara anaknya tipis ini susah ini iya gak apa-apa pake mic sepakat ketentuan depok aja udah tetep mau pake mic yang pasti gak pake headset pasti gak pake headset tapi mau pake mic pake sound kalau enggak nanti saya yang di itu sebelum di share gimana sepakatnya mau pake mic apa enggak kalau nyanyi mantepnya pake mic kalau nyanyi mantepnya pake mic salam ayo 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 boleh menanggapi sedikit bu silahkan silahkan iya ini kan kalau menurut saya ya kalau kita live itu akan ada sinyal seperti sekarang ini kan sinyal gak susah ya pasti nantinya akan ada kendala itu dari sinyal mana tau misalnya dari sini itu udah sinkron musik sama lagunya tetapi dari sana atau sinyalnya yang kurang akhirnya akan ada gimana gitu akan ada gak sesuainya bukan lagi rekam video kalau salah pengertian rekam video live-nya itu live videonya video videonya yang di live jadi bukan global live oh iya iya kirain live tadi maaf kalau live nanti SMP22 kan deket kali terus langsung disqualifikasi teteh gue gak ikutan gak jadi jadi gak live jadi tetep direkas nanti saya pengen nyaruh jadi siswa kalau kayak gitu ya makasih oke sama-sama kalau yang untuk kalau vokal mungkin ini aja tinggal keputusannya pakai mic apa enggak pakai itu pak ketuanya udah pakai mic ya mak itu bukan mic itu itu kembaran salahnya sama tapi kan lebih clear kan kalau pakai mic lebih enak ya man iya kan artinya akumulasinya pun bisa didengar dengan jelas begitu dibanding kalau kita gak pakai mic opon teknik-tekniknya juga kedengeran itu vibra-nya apanya jadi mungkin gini kalau pakai mic takutnya kayak padin kayak gitu ketutup mulutnya sedang dia kira lipsing ya mungkin harapannya dengan tidak pakai mic di mulutnya itu kelihatan memang bisa di bisa diatur sih Bu Anna itunya untuk jarak mic dengan pusat suaranya bisa diatur jadi nanti kelihatan jadi tempat gimana nih pakai mic apa enggak kalau yang tutorial tadi itu maksudnya begini mungkin memberi kesempatan kepada siswa yang di sekolahnya gak ada gurus ini musik gak ada pengiring dia bisa menggunakan musik karaoke terus dia nyanyi tanpa direkam eh tanpa di apa tanpa mic nanti disatukan tuh seperti yang Bu Endang bilang tadi gitu jadi memang gak perlu pakai mic biar apa namanya suaranya asli mungkin begitu iya nanti suara aslinya digabungkan dengan suara karaoke MP3 karaoke di tadi di master tadi itu jadi nanti pesertanya walaupun di ujung kulon yang gak ada organ gak ada gitar gitu bisa ikutan gitu mungkin alasan tutorial yang tadi itu memang apalagi yang deket KM deket kali sebetulnya bebasin aja tinggalnya kan kita mencari yang paling enak yang mana sih kan begitu bebasin aja peserta mau yang cara tutorial yang tadi apa yang gurunya semangat banget pakai organ terus siswanya pakai mic atau enggak gitu bebasin aja nanti yang jelek tersisi sendiri iya kelihatan kok tetep kelihatan nanti jurinya anak buendang itu udah tahu banget ya mungkin kalimatnya nanti saya buatnya biar teman-teman yang lain gak bingung diperbolehkan menggunakan mic atau tidak ini ada kebutuhan untuk mic kalau misalnya pakai mic semua bapak ibunya ada enggak gitu bapak ibu pelatihnya kalau misalnya banyak yang enggak ada kalau banyak yang enggak ada mending kita ratain aja enggak usah pakai semua mik juga kan harganya macam-macam ada yang 10 ribu ada yang 200 ribu kalau misalnya rekamnya mau di sekolah kan pasti ada tuh sekolah tapi kalau misalnya sekolahnya yang enggak punya yaudah berarti enggak usah pakai mic kalau rekamnya di sekolah untungnya apa enggak ada ibu-ibu yang datang aneh aneh buat gimana beli gas beli gas benang jadi maksudnya dua handphone itu satu buat gambar satu buat iya tadi kan gitu kalau melihat videonya tetap aja ngambil suaranya pakai mic juga buat handphone yang ngambil suaranya doang enggak dia tadi pakai perekam hp biasa cuman dia enggak pakai ini enggak pakai headset kan tadi langsung iya maksudnya buat ngambil murni suara buat ngambil murni iya pak pak adin jadi suara video yang derekam itu nanti dihilangkan dihilangin suara yang rekaman di handphone di tangan dia itu itu yang dimasukin ke situ iya digatuhin sama musik bagaimana buana jadinya emang agak ribet kalau mau gitu kalau mau live live ya live aja sekali nah itu lagu ada nge-rapnya lagi iya kan ketika kita pakai mic juga itu berbagai iya kalau menurut saya pribadi sih enggak jadi masalah kalau mau pakai mic yang seperti saya pakai sekarang ini juga enggak jadi masalah kalau pakai mic yang ada di handphone malah itu perekam suara lebih apa ya lebih lebih orisinil karena dia kan sifatnya dia kondensor jadi lebih sensitif maksud saya begitu asal enggak ada yang bersuara aja di belakang-belakang sama ton gitu ya saya begitu ntar ada efek backgroundnya emaknya nyurup warung yaudah disepakati ya bapak ibu ya berarti buat ngambil gambar satu lagi buat ngambil suaranya doang ya seperti yang di cuman gurunya harus ngedit itu boleh bicara bu anak ya emang enggak silahkan itu sudah bicara pak saya setuju kalau pak saya setuju kalau enggak mempermasalahkan soal menggunakan mic ya tapi kan ada aplikasi pengolah suara itu diperbolehkan enggak boleh misalkan memanipulasi suara seperti enggak boleh pak itu enggak boleh naik noronin nada naik noronin suara enggak boleh harus murni malas ya malas bukan naikin suara tapi dia bisa dikasih efek iya enggak boleh pak itu memanipulasi harus murni nah itu yang enggak boleh pak Eko biar kita pure kayak Pak Adin itu pakai Eho enggak boleh itu sekarang mau denggak maksudnya kalau itu dipertegas aja itu takutnya beda persepsi tapi kedengeran sih pak nanti yang antara yang pakai efek apa aman enggak pasti kedengeran dari video nanti akan diteliti lebih lanjut kalau memang dia memakai software buat yang ada buat membagusin suara atau segala macamnya nanti insya Allah bisa ke-detect buana bangga dilanjut ke yang tadi udah kita udah vokal sekarang tari kali buana videonya terima kasih terus aku lagi sisanya si apa namanya modil ya modil ya ya baru-baru kasih aja sama aduh gara-gara nanggil nah na mana kan ya 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 nah Terima kasih. 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 Yang meliputi dinamika geras, kata rias di sana, dan juga properti yang akan digunakan. Poin keempat adalah penyajian, harmoni, dan keutuhan dari gara-gara. Panduannya akan mempermudah teman-teman untuk membuat video karya tari. Teman-teman bisa menggunakan kamera atau handphone yang dimiliki untuk membuat video. Tetap berkarya dan berprestasi dari ini. Tuh, kayak gitu. Jadi, nggak ada ini ya, posisi-posisi itu ya. Ternyata, nggak bisa posisi variasi lantainya nggak akan dapet itu. Gila, ini memang harus pakai software-nya yang luar biasa ini, bukan yang gratisan. Filmora, filmora. Pak Din, makanya kalau kita berbicara yang satu ini kan akan sangat nambah pekerjaan kita berat ya. Apalagi dengan dua minggu ini. Intinya kita laksanakan yang untuk kota Depok, terkait nanti untuk ke provinsi. Kita kan punya tim IT yang ahli-ahli dapat sumber. Wajib di ruang masing-masing. Maksudnya, yang penting kita dapat dulu pemenang nih, kesepakatan kota Depok seperti apa. Kalau memang kita sepakat, udah deh. Kita live langsung dengan yang konsekuensi berarti kita terkait ada siswa yang datang ke sekolah atau ke rumah. Itu kan teknis masing-masing guru ya. Yang intinya, untuk semua lomba tingkat kota Depok, sementara ini kita hanya mengirimkan video, tetapi betul-betul live semuanya. Bagaimana kalau seperti itu. Daripada kita berdebat lagi seperti ini, pasti tidak akan ketemu jalan keluarnya gitu. Karena waktu dengan dua minggu, belum tentu saya juga ngirim anak-anak juga dua minggu. Jangan ngirim itu soalnya. Tambah lagi dengan aplikasi gitu, teh. Ya gimana teh? Ya anak, backgroundnya ditinuin dulu, mukanya menyerangkan. Ya anak, mukanya, ntar kenapa. Abis sharing, sharing. Di foto Pak Subban lagi. Keblur itu, teh anak, keblur. Kehilangin aja. Abis ini cek grup, abis ini cek grup udah banyak foto lucu. Ada bu Ip udah di jumpa Subban, udahlah, gak watu. Ya, jadi gini maksudnya, akhirnya kalau kayak gini, sharing ya, artinya ya, resiko ada di pemenang. Udah menang resiko lagi. Jadi nanti pemenang, maksudnya tetap kita ada. Ada pertanggung jawabannya, yang pemenang itu nanti siap untuk membuat video. Nanti, kalaupun memang tidak ada di sekolahnya yang tidak mampu membuat seperti itu, berarti kita akan bantu di tim MGMP. Kita harus siap. Doni aja ya. Iya, Pak Subban. Wajib membackup pengurus MGMP. Nah, itu intinya, karena kalau ini ya bu Ip udah gak ketemu ininya gitu. Ya, itu berarti pengirim videonya itu berupa satu tim. Satu tim aja untuk sementara. Langsung aja live satu tim. Musik koalisional skip juga ya, paling jalan juga sama kan. Ya, sama aja udah teh, begitu maksudnya. Udah, sesuai dengan rapat kita kemarin. Direkam, direkam seperti biasa saja sebetulnya kita untuk tikatnya. Ya, seperti tampil gitu aja, pakai handphone, boleh pakai apa, yang mending lebih live intinya gitu. Biar kelihatan bola lantai segala macemnya gitu ya. Nah, itu lebih kelihatan ini lah. Nah, nanti tenis dipecah baru kita pikirkan ya Pak Din. Siap. Bentar gampang itu, Pak. Ya, gitulah. Kota Depok dikirim videonya dalam bentuk tim. Iya, setul. Kiringan musiknya nanti diedit lagi gitu. Siap, setuju. Gimana yang lain? Bu Isda, rekan-rekan yang lain? Setuju. 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 Tadi yang mokal jadinya gimana? Gak pakai mic ya? Mau pakai mic atau tidak sepakatnya? Kayaknya enggak deh. Soalnya di mic sendiri juga itu kan ada ini pengatur. Ada efeknya. Iya, ada pengaturan suara juga. Jadi langsung live handphone ya? Ya, live banyak ya. Live rekam suara. Live rekam suara gitu. Ya, sebelum ke yang lain, gimana berarti Pak Din diketok palu dulu Pak Din? Apakah pakat tua semuanya intinya? Mau enggak Pak Din? Berarti berdasarkan dari hasil pengamatan video yang dari Pusat Ketak Nasional untuk tingkat kota Depok dipermudah saja. Untuk yang solo vokalnya, saya putuskan jadi memakai handphone, merekamnya. Yang satu untuk gambar, video maksudnya. Yang satu lagi untuk mengambil suara murni si peserta. Itu untuk solo vokal. Begitu pula untuk gitar duet, boleh langsung dua peserta dalam satu video. Maksudnya mainnya langsung bareng direkam, terus dikirim. Dan untuk tari dalam bentuk video satu tim. Jadi bukan misa-misa seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Setuju, sepakat ya. Baik. Setuju. Berarti judisnya sudah seperti itu. Silahkan. Yang berubah cuma solo vokal ya berarti ya. Yang ada perubahan sedikit hanya solo vokal, berarti menggunakan alat perekam video dan audio. Ya, seperti itu. Bisa handphone berarti kan. Ya. Nah terus untuk yang musiknya tradisional, sama satu lagi apaan ya? Poster. Poster tadi sudah ya pertama ya. Ya. Ya, berarti kalau yang poster, awal, tengah, dan ending ya. Dan disiapkan untuk yang presentasi yang masuk sepuluh besar. Ya, dan presentasi sepuluh finalis dari desain poster. Nah yang untuk musik tradisional pun sama ya, seperti kayak tari. Jadi langsung diambil gambarnya satu tim. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju. Ya, sepakat. Ya, baik. Tadi yang desain poster di tutorial itu tidak disebutkan Photoshop CS berapa dan CorelDRAW X berapa. Kalau di Depok langsung tadi CS6 sama X7. Itu kalau bisa nggak usah dibatasin aja kali. Karena tadi yang di tutorial, nggak disebutkan tuh Photoshop CS berapa, CS berapa, dan CorelDRAW X berapa tadi. Gini Pak Subban, takutnya nanti di provinsi, kalau kita nggak ngikutin dari juknisnya itu, ntar jadi sifatnya... Iya, malah bingung nyari laptopnya bingung yang ada itu. Nah, makanya tujuannya saya batasin, pakai Adobe Photoshop CS6 dan CorelDRAW X7, biar anak terbiasa untuk ke tingkat berikutnya. Maksudnya seperti itu, Pak Subban. Iya, kalau untuk itu setuju softwarenya soalnya. Jadi, nanti videonya langsung dikirimkan saja. Kalau tidak jadi, langsung dikirimkan. Lagi jangan lupa link-nya ya. Oh, iya. Ini lagi saya siapin link-nya. Iya, terus jadi tidak ada sarang seperti kita tengah-tengah biasa, kan biasanya tengah-tengah ada penerbangan dan sebagainya. Jadi, langsung kirimkan video. Ya, sudah selesai kirim gitu deh. Iya. Dan itu sudah terdapat. Lagi terakhir, pengiriman video tanggal 24. Senin. Jam 23.59. Dan 12.30 dulu. Kita tutup Palu dulu. Palu, iya, Kadin. Suaranya kurang nyaring tadi katanya. Ya, anak, suaranya nggak jelas. Ulangi. Tanggal berapa terakhir? Kurang kedengeran tadi. 24.00. Tanggal 24.00 terakhir. Jam 12.00 malam. Hari Senin. Senin 24.00 Agustus jam 24.00. Jam 2.00 jam 12.00 malam. Terakhir pengiriman. Jadi, itu yang mengirim otomatis langsung berdaftar. Jadi, tidak ada perapendaftaran kayak biasa kayaknya. Ya, nanti saya... Matis, ya, Tiana. Gratis. Aku yang swasta nanya pendaftaran berapa. Pendaftaran sama aku aja. Juknis. Nanti di setanah. Pak Doni. Ya. Juknis sebagai referensi adalah prioritas Juknis Kota Depok dulu. Ya. Ya. Nanti setelah ini diserah aja di grup Tana. Biar dibaca lagi. Ya, di edit dulu sedikit ya. Yang tadi. Ya, ya, ya. Pak Doni, proses Pak Doni. Ya, Pak Ibu Ip, Pak Ip. Masa itu suhu namanya Dea Amanda. Ini laptop dia. Maunya ini penyanyi cilik. Biar nanda. Makanya, aduh. Laptopnya laptop dia. Kita nggak punya laptop udah lama. Bisa. Pak Ibu Ip, Pak Ibu Ip, Pak Ibu Ip, Pak Ip, Pak Ip, Pak Ip, Pak Ip. Ya, mawib. Itu kan Pak Suhud kan juri, insya Allah juri nasional. Untuk koka. Apakah, apakah anak murid beliau, eh, anak murid beliau boleh-boleh saja sih ya. Cuma nanti seandainya kita masuk ke tingkat nasional, beliau wajib memenangkan tim kota Depok. Nah, itu wajib, Pak Ip. Itu wajib depotisme. Pokoknya Pak Suhud. Pak Suhudnya sengaja kameranya nggak diaktifin tuh. Mana Pak Suhud, mana, ayo. Lumpan, lumpan. Saya belum nangwal nih. Lumpan. Lumpan. Yang juri ini dari Depok, Pak, udah aja tuh loh. Lumpan aja langsung. Iya. Lumpan aja langsung. Masukkan juga untuk. Bukan ada, bisa, nanya langsung. Masukkan juga dari Pak Suhud untuk kita ikan. Gimana Pak Suhud, ada masukkan nggak Pak Suhud? Diam baik dari tadi nih. Yaudah disampaikan benar semua, Pak. Udah sama, persis. Suara jurinya merdu banget ini. Persis apanya. Belum nyanyi, udah merdu. Iya, belum nyanyi, udah merdu. Nanti kalau ada. Nanti siap piano, nggak masalah deh. Iya, Pak Bani benar. Itu. Nanti kalau ada info-info tambahan, nanti saya sampaikan lagi ya. Ini kebetulan kan, rencananya kemarin mau rapat di pusat, tapi di-cancel. Nah, nanti kalau ada info tambahan lagi, nanti saya informasikan aja di grup gitu ya. Iya, pokoknya Pak Suhud. Minimal kota Depok, nah kita tembus deh nanti di Jawa Baratnya nih. Dan bosan, ya. Di sini. Ini kan tunggu lewat dulu provinsi, Don. Nah, yaitu makanya provinsinya dulu. Sebenarnya, Pak Dolly, Bang Dung Hidang, Pak Dung Hidang. Pak Dolly, sebenarnya saya provinsi nasional tuh, yang nasional mah, jurinya nggak berubah, tetap sama tiap tahun mah. Saya justru juri provinsi kayaknya besok nih. Itu gimana nih? Jadi, kalau masalah dari hasil rapat kemarin virtual itu, nasional sama provinsi itu, nanti dari total semua provinsi, diambil 34. Nah, dari 34 itu baru nanti diambil peserta-pesertanya gitu. Ya, benar-benar tahun ini Depok ada yang nyangkut lah. Ya, Pak Suhud. Insya Allah, itu mah nggak usah, nggak usah dibilangin mah, nggak, Pak Astila. Nah, siap lah. Oke, oke, oke. Ya, terima kasih. Yang lain gimana ada lagi sebelum kita tutup untuk FLS ini terkait sebelum kita bertanya-tanya-tanya-tanya. Itu tadi yang gitar lagu wajibnya, yang mana jadinya, Pak? Yang Anda ngetesan dan tepuput sama lagu daerah. Nggak, Anda ngetesan ada dua ya. Ya, pilih salah satu aja. Karuli, yang karuli. Ada dua, pilih salah satu aja kali. Iya, yang satu aja. Kalau yang wajib cuman? Oh ya, satu doang ya wajibnya. Satu doang kalau wajib, Pak Aruli doang. Nggak kan, kalau di Juknis yang lama kan, pilihannya ada dua. Iya, ada dua. Pakainya nanti kita pake anak-anaknya. Kita pake yang mana? Yang Opus 27 aja. Ada yang Opus 27 yang FK Ruli. Hampir rancang. Iya, FK Ruli. Tuh, anaknya. Anaknya udah berusaha. Ya, sepakat ya. Atau gimana? Bapak Ibu, silahkan. Oke, guys. Sleep dulu, guys. Mau hujan? Eh, mau kemana itu, Pak Aruli? Cukup ya? Cukup, FPLS Goen, ya? Sebelum ditutup, mungkin ada tanya-jawab rekan-rekan. Barangkali ada yang memang kesulitan tentang pembelajaran di sekolah. Kalau mungkin program kan sudah kita share di forum, ya? NGWP. Nah, mungkin ada kendala yang lain sebelum kita tutup. Barangkali dari rekan-rekan yang lain, silahkan. Apa, Bu? Iya, nanti kalau supervisi, kalau misalnya ada yang nanya tentang RPP satu lembar, sebetulnya bukan RPP selembar. Itu hanya istilah. Artinya sebenarnya ini RPP yang disederhanakan. Itu aja kalimatnya. Dengan menggunakan kalimat RPP selembar. Jadi kalau ibu-ibu nanti karena pengen selembar, phone-nya jadi sembilan. Ya, nggak gitu juga, gitu. Artinya RPP selembar itu adalah RPP yang disederhanakan. Reka belajar. Ya, yang tadinya ada 13 komponen, jadi 3 komponen. Jadi kalau ada yang ngomong, ini kenapa nggak selembar? Ya, ntar karena pengen selembar, phone-nya jadi 8 gitu. Kasian yang matanya udah plusnya banyak juga. Artinya hanya istilahnya. Karena lebih disederhanakan dari 13 komponen. Kemudian Bapak-Ibu sebelum ditutup, ini ada info terbaru. Jadi kemarin ini dari infonya dari ibu pengawas kita, rekannya Bu Titik, sudah bertanya dengan Pak Kabin, terkait terbitnya kurikulum SKB 4 Menteri. Jadi yang banyak yang beredar kan? Jadi kita menggunakan yang mana? Intinya untuk kota Depok, untuk seni budaya, kita menggunakan dari RPP yang sudah diser, dari MGMP. Jadi yang itu sementara ini diabaikan. Oh, yang RPP darurat itu? Ya, RPP darurat kan ada itu. Oh, itu pilihan? Sebetulnya itu pilihan? Nggak, Tiana. Supaya maksudnya, ini kan sudah koordinasi dengan Pak Kabin, supaya tidak simpang siur. Jadi kemarin pengawas sudah sepakat, sudah ada jawabannya. Jadi untuk sementara ini, yang digunakan yang diser dari MGMP gitu. Termasuk silabus dan lain sebagainya. Ya, Bapak-Ibu, itu info terbarunya mungkin. Jadi ini sudah koordinasi dari Dinas Pendidikan. Ya, mungkin yang lain ada tambahan sebelum kita tutup, Bapak-Ibu? Asumsi, Mbak, Mbak. Cukup lah. Asumsi, sudah dikirim Pak Asumran. Asumsi, aku geduk. Asumran, udah anir. Pak Asumsi, itu. Cukup ya, Bapak-Ibu? Ada kalau memang... Daftar hadirlah nanti mau nyusul nanti. Kelihatan 23 kan ya? Ini aku mau ikut sih. Siap. Oke, cukup kayaknya ya. Pak Asumsi, ya. Pak Asumsi, ya. Pak Asumsi, ya. Nanti kita diskusikan kembali di WA kalau memang ada hal yang terbaru, kita informasikan. Terima kasih, Bu Yohana, Bu Erni, Bu Liana, Bu Yanni, Bu Reni, Bu Nelly, Bu Sati, Bu Serian, ya. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu, ya, Bu Ip. Yang sehat. Segera bertemu, berkumpul kembali MGMP seperti biasanya. Mari kita tutup kegiatan MGMP virtual hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih kurangnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah, dadah, dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Fadil Mantuk. Paratlo. Masuhu. Bek. Terima kasih.